Bupati Bonebolango Hamimpou menjalani proses yuk pacar adat Moloopu sebagai pejabat baru Bupati Bonebolango priori 2021-2024. Proses adat Moloopu diawali dari kediaman rumah pribadi Bupati Hamimpou di Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur menuju rumah dinas jabatan Bupati Bonebolango di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bonebolango. Upacara adat Moloopu merumpakan. Upacara adat kebesaran Gorontalo untuk menyambut pejabat baru. Upacara adat Moloopu dilaksanakan oleh Duwango Loadati Hulondalo atau Dewan Adat Gorontalo. Bupati Hamimpou bersama Wakil Bupati Merlin Uloli dipercaya masyarakat Bonebolango untuk memimpin kembali ke Bupaten Bonebolango pada Pilkada Serentak yang digelar 9 Desember 2020 kemarin. Bupati Hamimpou dalam prosesi upacara adat Moloopu merasa bersyukur dan bangga serta ucapan terima kasih ia haturkan kepada seluruh masyarakat Bonebolango yang telah mempercayakan kembali untuk memimpin Kabupaten Bonebolango priori 2021-2024. Selamat nama pribadi istri dan keluarga yang memberikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bonebolango termasuk masyarakat adat, kebupaten agama, toko masyarakat, dan seluruh generasi perintahan yang telah mendukung kami selama ini, selama menjadi Bupati Bonebolango. Terima kasih yang kedua, Alhamdulillah, atas ini Allah dan kepercayaan masyarakat kami diberi kepercayaan kembali memimpin Bonebolango untuk beriode seolah 2021 hingga 2024. Tentu sebagai seorang kepala daerah ketahanan yang baru tetapi kembali, keuntungan-keuntungan masyarakat, aspirasi-aspirasi masyarakat makin banyak, makin berat, dan juga baik kami tentu tantangannya juga tidak mudah. Kami yakin dan percaya dengan persaudaraan, persahabatan, kepercayaan kita semua, keikhlasan kita semua, mudah-mudahan beban dan tanggungan itu insyaAllah akan diringankan. Halah Allah subhanahu wa'alaikum. Saya membutuhkan masukan, nasihat, kritikan, sepedas apapun tidak masalah. Yang penting tidak boleh ada yang hujan, memfitnah, apalagi menyampaikan kabar-kabar bohong. Atau dalam bahasa kekinian, hoax, kalau bahasa suara, hoa. Hoa, Jo. Hoa. Begitu pakai hoa. Hoa. Jadi kita yang hari kita diberi, kita bangun ini Bonebolango dengan penuh persaudaraan, kebersamaan. Tanpa dukungan dari seluruh elemen masyarakat, jajaran per-Covid dan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Karena itu, apa yang kami dengar tadi, nasihat-nasihat, peringatan-peringatan, Masukan yang disampaikan oleh para pemangku ada dari lima kerajaan di bawah talemun, di bawah talemun, menjadi masukan, jadi soal akan menjadi cermin, akan kami berdomani dan soal kami melakukan dengan sungguh-sungguh. Kami POU juga berharap dalam kepemimpinannya ke depan bisa menjaga persatuan dan kesatuan dalam membangun Kabupaten Bonebolango agar lebih maju lagi. Upacara adat Moloopu sendiri dihadiri langsung Ketua Dewan Adat Gerontalo bersama jajaran pengurus, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, pimpinan SKPD, jamat dan para kepala desa sekabupaten Bonebolango. Tim Liputan melaporkan.